Gini 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 Namanya bukan Amin Nanti di TPS buka kertas suara mana si Amin ini Gak ada si Amin disitu Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya Singkatannya Namanya Wakilnya Kalau sudah kompak di sini Insya Allah Banjarmasin menang Insya Allah Kalimantan Selatan menang Ya Ibu bapak semua yang saya hormati Saya ingin sampaikan kepada semua Kewenangan itu mutlak harus dimiliki Kalau mau bikin perubahan Mutlak Saya pernah merasakan di Jakarta Saya sering ceritakan Di Jakarta dulu ada sebuah tempat Namanya Alexis, tempat prostitusi Itu diprotes, didemo Minta ditutup terus-menerus Demo sebanyak apapun Tidak berhasil menutup tempat itu Tidak berhasil Tapi Begitu tahun 2017 Terjadi pergantian gubernur Alexis tempat prostitusi itu Ditutup cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan Pakai apa? Selembar kertas dan satu Apa artinya? Itu kewenangan Hari ini harga bubuk mahal Beri kewenangan Kita ubah menjadi murah harganya Betul Biaya sempako Itu tata niaganya bermasalah Tata niaganya harus dibereskan Apa yang diperlukan? Beri kewenangan Kita akan ubah tata niaganya untuk keras Betul? Itu sebabnya kita lakukan Apa yang terjadi? Bila Harga beras murah Maka rumah tangga bisa menabung Uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain Betul tidak? Tapi karena sekolah mahal Sempako mahal Uangnya habis Betul? Dan anak-anak kita Yang ibu bilang Sudah sekolah tinggi-tinggi Sudah kuliah tinggi-tinggi Kuliahnya mahal pula Setelah lulus Nanggur Kenapa? Lapangan pekerjaannya sedikit Kenapa lapangan pekerjaan sedikit? Selama ini Pemerintah melakukan investasi yang banyak sekali Bukan sedikit Banyak Investasinya meningkat Kenapa penganggurannya malah meningkat? Karena investasinya Di industri padat modal Bukan padat karya Sehingga Industrinya Investasinya besar Tapi penyerapan tenaga kerjanya sedikit Apa industri yang padat karya? Manufaktur Pertanian Perkebunan Perkebunan Insya Allah besok Bukan hanya investasinya ditingkatkan Lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaannya ditingkatkan Dengan membuka sektor-sektor padat karya Tapi itu perlu kewenangan siap memperjuangkan bersama-sama Siap memperjuangkan bersama-sama? Jika di Banjar Jika di Banjar masih menang Insya Allah Kalimantan Selatan kita menang Jika Kalimantan Selatan menang Insya Allah seluruh Kalimantan kita bisa menangkan Dan Insya Allah mendular ke seluruh Indonesia Baiklah Baiklah sekalian saya hormati Perjuangan ini penuh dengan tantangan Ibu Bapak juga memenuhi menghadapi tantangan yang tidak kecil Akankah menyerah menghadapi tantangan? Menyerah menghadapi tantangan? Tidak? Siap maju terus? Siap berjuang terus? Siap maju terus? Siap maju terus?